Anjay Tapi menurut gue enggak Aoi Ya Aoi ingat masih ada Aoi gitu kan Taichi Gue nyari tuh dari tadi tuh yang belakangnya I tapi apa ya di Aoi ya Bingung juga gue Kita lagi lihat game yang kedua di match yang ketiga untuk ke hari ini 1-0 Untuk Buri Rabi Rated Esports apakah bisa ngebalikin keadaan atau justru VGaming akan berteman ke kalangan pertama kali perut LB diganggu Langsung menerima damage sebegitu banyaknya Bahkan Han kali ini yang coba untuk melakukan kontes ke area-area buff Juga akan tetap diganggu oleh KSS Walaupun damage itu terlalu banyak Tapi kalian bisa lihat lah ya Untuk pengambilan jungle-nya seharusnya akan ada pertukaran Tapi enggak VGaming diusir justru oleh 2 orang Karena yang ngejagain Red Buff ya Itu Nunu sama The Watch nya ya Sama Nunu tuh lo lihat tuh Betul Udah cocok banget gak sih namanya tuh Kan hero kayak gitu namanya Bruno Nunu Wow Bruno Nunu penendang Nah kan Hihihi Hihihi Skinnya pun ini astaga Iya kan gak salah dong Gak salah gak salah gak salah Gak salah tentang bola kan Bruno Gak salah betul 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 Kenapa ya mereka pakai skin ini ya Kan banyak skin yang Coba yang banyak Oh mereka bosen skin yang Bruno Pink Iya serem banget bro Makin 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 Aduh Astaga Oke kita Itu bahaya ya Seharusnya Jujur ya kalo gue melihat dari komposisi VGaming ini bakal jauh lebih unggul Tadi udah lo jelasin juga Poking 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 Tapi risikonya gak ada yang sekusi ya Tetep bisa dibalikin juga sama VGaming Hal itu bisa terjadi Nanti skenario nya Di perebutan DLS Karena kita tau pasti bakal alot banget tuh Dalam perebutan DLS Harusnya Tapi Violet tuh harusnya pas di DLS Udah jadi tuh udah sakit Tapi sama halnya juga sama Slim Slim seharusnya udah jadi Wohh liat tuh langsung aja lah Soft truth Berasa soft Pcd jadi miss Tapi Bert LB Bisa balikin keadaan Bay What? Bert LB bisa gak dorong dua orang sekaligus Bahkan belum tau saya overfly Kalian dimana dikejarat Seja terbuka Di tangan sarang Paris Langsung menembakkan overfly Dua orang tembang Bert LB dari kawan-kawan Akan mengambil dua objektif sekaligus Di area early Mereka Ingin memastikan game kali ini ada di tangan mereka Tidak mau main Main lagi Wow Itu mekanik sih bro Itu Ci ya Udah absolut harusnya mati Betul Cuman tadi gara-gara adalah soft truth Terus abis itu Didorong kalo gak salah sama si nununya Jadi berasa soft submissionnya miss Malah lepas Bert LB bisa ultimate Dijeduk balikin lifesteal Dia yang bunuh jadinya Iya Malah kebalik secara instan kayak gitu ya Ini luar biasa sekali VGaming Ternyata Buriram juga sedang Miss Kumudikasi aja mungkin tadi Sehingga ada beberapa skill Yang tidak korek antara satu sama lain Cuman Ini bakal menjadi pagi yang cerah untuk VGaming Mengingat tadi VGaming di game yang pertama Paginya itu gak cerah ya Justru malah mereka dalam keadaan terpresur Dan ingat temen-temen dari Buriram Udah gak bisa mainin lane lagi seperti game pertama Jadi mereka harus Team fight nya nih Harus benar-benar rapi antara satu sama lain Tapi hampir hanya tertangkap Han disana Flying Spear Dibalas dengan penggunaan Tactical Fire dari The Worlds Yang ternyata tidak connect juga Tapi santai Ada Bruno disini Bay Ini light game dia kuat banget Bisa instan satu kill Cuman dari tadi gue bingung Bay Bolanya gak diambil ya Bay Gak Gak perlu disini gak perlu Udah nempel terus dia di kaki dia Soalnya Regen bolanya disini ya Oke Masih ada penggunaan karya bawah Bakar Asens bakal dibuka untuk kedua Kalinya KSSnya langsung Tubang Di tangan seorang Maris Dua kali Asens Dua kali juga dapetin Kill Maris nampaknya Berbain dengan amarah Untuk di game kedua ya Ngamuk 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 ini Dari V Gaming gue tunjukin nih Kalo gue serius nih Lo liat bahkan kali ini Tower daerah bottom lane nya Udah bakal di jebolin begitu aja Jadi menit ke 4 3 0 Wah ini bukan kabar yang baik Tapi liat Nunu Ngedive terlalu dalam Bakal coba buat di swing Dragon's Ride Tampaknya harusnya bakal dikeluarin Tapi enggak Kuang Hai Santui dulu Gak mau terburu-buru ya dari Seorang Kuang Hai Karena tadi juga mungkin terlalu dalam Dan cukup beresiko kalo sampe di Divekin Tapi oke Temponya bakal coba ditahan lagi Sama Buriram Bagaimana Buriram akan coba Untuk melakukan Clearing Wave aja Mirroring Play juga sempet dilakukan Apa yang Clear Wave? Apa yang Clear Wave tadi? Siapa? Buriram Oh Buriram Gue salah denger gitu tadi Enggak 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 Gue gak salah sebut Soalnya gue di Event terakhir gue salah sebut juga Disini Kok kita gak ada Baldum ya? Wuuuuh Enggak bro sumpah bro Oke Hati-hati Si Ada satu lagi Begincara dari Serang Nuno Adin Fish Flicker Dapetin satu Namun Nampaknya dibikin pulang Dibalikin ke arah mid lane Karena tau Buriram pasti bakal di dive in Bakal ditabrak lagi Sobby Gaming Maka dari itu Ada ke SSC yang datang sepatu waktu Memelamatkan nyawa dari Serang Nuno Tapi Masih coba dipaksa AdSense Bakal coba dibuka Dan harus Reset dua-duanya Nuno sih jago banget ya Gila nih mekaniknya Gak main-main Masih muda juga itu kan Sebenernya Gua rasa di meta-meta sekarang Gini Cuma Nuno doang yang bisa main Dede di Buriram Betul Masih bisa ngimbangin mekanik mudanya Dari V Gaming juga Tadi sih outplay pake flicker Didorong gitu Gila sih Gak bisa ngapa-ngapain sih Udah digituin Ya sih udah pasti tumbang Dan Seperti yang gua udah bilang Dari awal Rush ini muncul Di tangan Buriram Ingat Nuno Pada saat menggunakan Rush Itu seringkali Melakukan halal Seperti itu Pick off ke bawah Pick off ke atas Dan itu Nuno sering banget sendirian Rotasinya Gak dibantuin Jadi Halal kayak gini tuh Udah pasti bakal terjadi Dan bener langsung terjadi Begitu saja Tapi hati-hati Bakal cuman didorong Kayak SSC hampir seri tertangkap diri Yang masih ada flicker Untung masih bisa selamat Tapi ternyata Di arah bitnya tertangkap Bakal force Tidak akan membuat Aperbaik selamat Tapi jangan strike Membuat dirinya selamat SSC ternyata gak masuk pak Enggak tapi aneh banget Kalo orang Hindu udah mati tuh bak Pasti bak Kalo orang Thailand gak mati ya Kayak tiba-tiba Masih ada mark of the frost Masih ada retaliate Udah mau mati Masih ada flicker Itu udah flicker aja Masih disimpen bak Makanya kok bingung banget Kau orang luar kok kayak Gak mati-mati ya Kok bisa gitu kan Nah Baru dipake sekarang flickernya Akhirnya kepake juga Setelah tadi jungle strikenya Kita liat seharusnya Cooldown gitu ya Cuman Oke VGaming Coba untuk bermain agresif Buriram udah mulai tau Gaya permainan dari VGaming itu seperti apa Kalian bisa liat lah Nunu ini Dave-innya sejauh apa Dia sampe nyari info Ke area blue buff Sebenernya itu postnya juga Juga berbahaya Walaupun memang jadi terlihat Para player VGaming yang bergerak Ke sisi atas Dan dapat info dari KSSE Tapi Nunu tidak sedalam itu dong Itu kalo player ini Pasti di sungai doang Pemainnya pak Bener tapi kalo menurut gua Berhubung Nunu jadi pemain bola Jangan nge-dive sih bay Kartu kuning biasanya bay Taaa Kayak Ronaldo terlalu banyak nge-dive Betul 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 Agak sedikit sulit juga gitu kan Tapi Masih ada concealment juga Yang bakal coba dibuka Han Gua pikir bakal all-in Ternyata gak pertukaran objektif aja Antara tower Tier pertama Satu di atas Dan juga bawah Dan slayer didapatkan oleh VGaming Oke Semuanya sih VGaming ya Iya bener Reset lagi mau gak mau Tapi kondisi sekarang Gak terlalu jauh Tampaknya gua cuman liat Nunu doang Ini yang main di game ini Buat buri ram ya Sambil nunggu the wallsnya Mungkin online Ketika violetnya jadi Oh Kena Flying Spear tampaknya Tapi KSS udah sempet balik Wuhh dipanggil semuanya Bawa Circle Ini dia Markov Di Hunter keluar Terlalu banyak yang kena Quanghai Bakal tumbang pertama Tapi ada Sen Bakal coba buat ngebalikin ke arah Get Suara Rancar Tapi masih ada Markov The Frost Ditonjok lagi sama Voletal Fist Terkena slowdown dari arah Han Tapi masih bisa ngilang kriziknya Astaga Untung masih bisa selamat dari seorang si Dan juga Han Itu tadi udah jadi game-nya Buri ram banget Setelah seorang KSS bawa Circle Bahkan bertelfi kali ini Masih ada Dagon Pedakon Karena tiga orang Membuat dirinya berhasil selamat Dengan penggunaan flickernya Nice Dia memaksa Ken karena sadar dengan tiga player Sekaligus Gortelby akan mudah sekali Untuk di pick off Dan masih tidak ragu Membuang flickernya Agar bisa selamat Tapi kita lihat dulu dari warnanya Empat orang udah datang secara bersamaan Tapi pada saat KSS bawa Circle Jadi empat lawan lima posisinya Mau tidak mau VGaming menginisiasikan untuk mundur Tapi mundurnya gak bakal semulus itu Karena sebuah damage-nya bisa masuk secara bersamaan Apalagi dengan adanya bracelet submission yang dibuka Untuk di awal-awal kena ketiga orang Ya itu pasti Bakal terhenti semua langkahnya Janitra Betul Oke Reset lagi Udah ada dua objektif kali ini susp Agar ketauan tadi Bay Gak 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 Untung masih gak ketauan Tapi mu leger Gare coisas no pool 봤 since 2 Langsung coba di audience to grouped gaming ının satu per1 Masih ada aperture nya ONotif Masih belum terlalu sakit Dan masih belum bisa memberikan dem странies yang cukup besar Hanya God soracha Yang harus menghilang kali ini Hampir padahal tadi ya Gue udah diem endu tuh iya Dimana oder Overfly yang masih dikommit juga Tadi kan sama Graffiti Pool Dari arah Krizix Kondisi gak cukup Cuan Buat karena Buriram Ini harusnya bisa bikin Holy Dragon lari ke arah V Gaming Karena 5 lawan 3 Di zoning out lagi Dengan satu Graffiti Pool Gak bakal berani coba Buat di kontes Mau gak mau Buriram Harus trading Karena Dark Slayer seharusnya Gerakan udah rada berat ke kiri Dari arah Buriram Tapi mereka belum mau nge-start Karena Getsora Chatnya Baru aja hidup Betul Santai dulu lah Pelan-pelan Pak Supir Jangan terlalu terburu-buru gitu ya Betul Ada sepeda Ada itu Ada tower gitu kan Jadi kalau buru-buru Takutnya malah Ketabrak tower Oke Masih ada Overfly Jangan strike Tidak marah siapapun Flying Spear yang bagus Sekarang karena KSSA Tapi emang KSSA Harus ditumbangin dulu ya Menurut gue ya Karena Dari tadi itu Yang bisa bikin Teman-teman dari Buriram Bisa Pulang kemudian balik lagi Mengikuti war Dengan SP yang penuh Itu KSSA Kalau KSSA tumbang Tidak ada lagi portal yang bisa dimainkan Teman-teman dari Buriram Akan kehilangan follow-up antara satu sama lain Jadi bisa dipatahkan tuh Kombo yang bisa dimainkan sama Buriram Ya jadinya mereka akhirnya Mau gak mau Santai dulu di tengah kan Clear-clear dulu Tapi lihat posisinya Udah rada-rada Mulai ditutup-tutupin Sama Buriram Violetnya udah lama kita gak ngeliat Tapi nih Nuno nih Lawan Board LB Ah bis Tapi masih ada sambutan dari Markov di Hunter Cuman Markov The Frostnya Ini dia Dibalikin Coba buat masuk ke dalam teleportnya Selama Trigternya kali ini Gak perlu ada yang tumbang sekali lagi Dan di Waktu yang bersamaan Ternyata Buriram dapet Dark Slayer Betul Beneran Buriram mulai bisa main dengan objektif Apa yang mereka dapatkan Apa mereka inginkan Tapi Markov The Frost lagi mampu Untuk memaksimalkan Nyawa dari serangan Nuno Untuk tower tiru pertama harus menghilang Last of the truth Belum menerima siapapun Masih ada berasa Tepetin satu taktikal fire Langsung menembakkan handis sana Di ujungnya banget itu Di ujung berasa top submissionnya banget Kena ke stun Kriziksa Dan Tinggal kena satu cipratan dari Violetnya Udah pasti mati Ini yang sempet kita abaikan Sepanjang game Tapi lo lihat Orang paling tajir di map Violet The worst 8.600 Net worth Ini harusnya udah online kali ini Winning kondisinya harusnya lari Karena tim kiri Karena Mereka Udah punya satu Violet Yang sakit banget Tuh Jadi dia akan cukup mengerikan Untuk teman-teman VGaming Apakah mereka bisa memberikan perlawanan Karena kalau kita lihat Sudah mulai Terpush Abis-abisan Tower tiru Mereka tidak bisa ditahan Untuk di area mid lane Datang Dragon Glow Tidak mau pangai untuk all in Dan Buriram Berhasil melakukan eksekusi dengan cukup baik Flank Spear Flank Spear Dapetin satu Kendal ke SSR Roxanne Bukan coba dipencet Tapi Tidak akan bisa menahan damage terlalu lama juga Dibalikin Bakal coba ada pembalasan Overfly Kali dia akan maju Brasslet of Submission Bukan coba dibuka juga Ternyata terpisah Dudu berdiri pada mencukup banyak Hati-hati Dudu Karena hampir Sanya dirinya tumbang Dan menyisakan satu bar HP Iya serem banget Gue itu Buriram tadi Ada potensi buat rata disitu Betul Kalau misalnya Mereka masih lanjut lagi Karena tadi udah berapa skill miss Dari arah Brasslet of Submission nya juga Gak bisa kena banyak Mereka mau gak mau Harus disengage kali ini Tapi Tempo dipegang Sama VGaming sekarang Dengan matinya Rui Tapi sayangnya lagi Gak ada objektif yang Apa-apa-apa Jadi mereka gak bisa Kayak dapetin keuntungan Yang besar banget Cuman kayak Ya udah dapet 1 kill aja Udah Betul Jadi lumayan udah Gitu kan Dan temen-temen dari VGaming at least Bisa dapet keuntungan lah Tapi oke Kita melihat terlebih dahulu VGaming masih belum menyalah Dengan objektif mereka Tabrak Ini harusnya ditabrak sih Udah dikumpulin juga Sama kayak SSA Dan tabrak Sama Getser Raja Kali ini Dua kali Buriram mapu Meng-steal objektif Penting Tadi di game pertama Juga hal yang sama terjadi Kuang Hai Aduh Ini kenapa nih Pandisya nih Agak kendor nih Dari seorang Kuang Hai Itu kalo kerja kelompok Tipe-tipe temen yang dateng Pas presentasi doang tuh Dateng dapet nilai udah Betul Langsung kelar ya Kelar Langsung kelar Astaga Tapi oke VGaming Nampaknya harus Hati-hati lagi kali ini Gue tuh nunggu Violet yang ngerol depan Cepros Balik gitu Setengah darah Terus mundur lagi Gitu doang udah Violet light game Tapi gravity pula Konek ke arah Getser Raja Tapi sayangnya Masih bisa dibalikin Sakit banget Gitu tadi Konek kasih frown dari Violet Kalo lu liat baik Betul Benar-benar berdarah Bahkan belum selesai Dari warai kali ini Bakal coba dibaksakan Terus oleh Buriram Yang ternyata Dengan tidak adanya Creep Racknya Juga akan menahan diri Konek kasih flash Dan juga tactical fire Ini kalo masuknya Ke arah seorang C Udah pastinya Ini C nya bakal Langsung menerima Demansi banyak itu Sisa 2 bar tadi Kalo kalian liat 3 bar 4 HP Langsung menghilang Bener Karena tadi Ngerash ke arah Fenrir Tuth Lu liat pasti Bahkan ada Mark of the Frost Yang belum dipakai kan Ini berarti Fenrir Tuth item 5 Hitungan itu cepet banget Bahkan dia Udah Rank breakernya dulu Betul Dan bahkan membuat dia Semakin sakit lagi Tapi overfly kali ini Akan dikejar Retailet Masih ada flying spear Dipakar oleh 4 player Retailet tidak mampu Beneran apapun Coba dibalikin begitu saja Ada the warship Bahkan kalau kita liat Tactical fire Udah sesakit itu sih Harus dombang Belum musah Cari Dibadakan dari seorang baris Keliatan itu dia Dikejar satu serang Dan flaker Bakal cuma dibuka Ya ampun 1300 Tactical fire Tidak bisa kemana-mana baris Tidak bisa mengangkat Derajatnya sendiri Dengan penggunaan asas Dan harus Tumbang Dua orang Langsung dibikin jadi windows XP aja tershutdown Langsung Dari seorang zatanya Dua Laner dari VGaming Ngilang Siapa yang mau clear creep Cuman ada gravity pull Cuman ada Cik harusnya Tapi ada dua lane Yang harus dijaga kali ini Lo liat di zoning Dengan volatile face Dengan tactical fire Tapi Di satu sisi Ada DLS yang bakal up juga Dalam 10 detik Gua rasa lebih bijak sebenernya Ambil DLS dulu Betul Lebih bijak lagi Mereka set up dulu lah Karena DLS Supaya nantinya Set up ini Gak dipegang sama VGaming ya Karena kita tahu ya Tim kiri itu Pasti bakal sulit banget Kalau ngelakuin set up Tapi tabrakan Akan segera terjadi Dragon Watch Bakal coba dibuka Terlebih dahulu Loom connect terlalu bagus Hanya dua orang saja Di sana Langsung ada Bert-LB Juga mendorong satu orang Langsung Coba meluang kontes Siapa yang mendapatkan Coba dicari Dari sana Gak berkula harus tubang Tapi Bert-LB Juga harus menjadi Sasaran Buk Gak atas semuanya Berhasil diratakan Tiga Sakit banget Dua orang Ya ampun Taktikal bayarnya Bener-bener perih Bahkan balik Tidak sempat kemana Arbado Tolonglah Mau ngincer kemana Si kameranya Karena dari serang C Sudah pasti akan Kejar terus sama Dodo Mau kemana cantik Mau kemana manis Tidak dikasih recall Akan terus dipaksa Tapi Nuttum Jangan kasih recall Lebih ingin join Ke temen-temennya Dibandingkan Ngejar-ngejar Hal yang tidak pasti Karena TMS sudah mulai datang Yoi Dan ini dia Mereka bakal langsung Sijing ke arah tengah aja Tower Udah jebol Kali ini ascent Tampaknya tidak cukup banyak Damagenya justru pas turun Marisnya Harus menggunakan arti korpet Dan tubang Begitu saja Karena ini dia Violet dari The Wolves Udah sakit banget Bay Ya ampun Nexusnya juga terbuka-buka Terbuka-buka begitu lebar Dan ini dia kepedangan Dua Kasang Unsuk berirap United Ini dia The Real United Waduh Betul ya Karena Buriram Sapu bersih 2-0 Tanpa diduga-duga Gaming Tim yang selama ini menang Selama ini unggul Berbanding Termalik dengan Buriram Yang selalu aja nemu masalah Di setiap matchnya Akhirnya dapet 2-0 poin penuh Biasanya Sampai jumpa